Kepala Kepeselian Sektor Rano Meeto meminta warga tidak terhasut dan menyebarkan informasi hoaks menjelang pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan. Desa Langgia Kecamatan Rano Meeto menjadi salah satu desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan. Menjelang pemilihan, warga diminta tidak terhasut dan menyebar informasi hoaks yang bisa mengganggu keamanan. Personil polisek Rano Meeto saat ini juga aktif melakukan pemantauan pada 10 desa di Kecamatan Rano Meeto yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Selain itu, kepolisian setempat juga melakukan pengamanan kampanye para calon Kepala Desa dan melakukan razia minuman keras. Dampak yang bisa diakibatkan oleh berita hoaks ini bisa memicu gejala-gejala sosial di masyarakat. Yang tadinya mereka mungkin situasi kamtip masnya aman, kondusif, sehingga ada gejala-gejala isu-isu hoaks, mereka menjadi was-was. Sehingga kita kembalikan kepada impidu masing-masing untuk benar-benar mengecek dan mengonfirmasi kebenaran. Jangan langsung percaya begitu saja. Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rano Meeto akan diikuti 10 desa pada 28 Desember 2019 nanti. Dari Kendari Mutarudin, E-News memberitakan.